Intro Selamat pagi sahabat gemah yang dikasih Tuhan Hari ini kita sedang merayakan yang kita kenal dengan namanya Kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu marilah kita membaca ayat terundungan kita pada pagi hari ini Yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 Kita akan membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 Saudara kalau kita membaca bagian ini Ini adalah kata-kata Yesus yang terakhir kalinya Sebelum dia mengalami sebuah peristiwa yang paling menakjubkan sepanjang sejarah Yaitu peristiwa dia mati di atas kayu salib Dan dia akan bangkit kembali dan dia akan naik ke surga Saudara, tahukah ketika dia berkata-kata kepada para muridnya Isinya adalah dia akan menjanjikan ada penolong yang lain untuk para murid Saudara, menarik sekali kalau kita melihat dengan kata lain itu di dalam bahasa aslinya Di dalam bahasa aslinya sebenarnya kata lain itu menggunakan ada dua kata Yang pertama adalah heteros, yang kedua adalah alos Saudara, heteros itu adalah yang lain tetapi yang berbeda Sedangkan alos ada yang lain tetapi yang sama Kalau kita mau ilustrasikan seperti begini Ada sebuah gelas aqua Kalau saya minta gelas aqua yang lain maka saya akan menggunakan alos Sedangkan kalau saya minta dari gelas aqua itu Coca-Cola misalnya Maka saya akan menggunakan heteros Jadi jelas sekali disini bahwa Yesus menggunakan penolong yang lain Itu bukan penolong yang berbeda Melainkan penolong yang sama Yang lain tapi yang sama Yaitu alos Jadi kita bisa melihat sebenarnya adalah Seperti Yesus Roh kudus itu adalah Allah Dan roh kudus adalah pribadi alas Dan roh kudus adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita Bagi orang percaya Nah sekarang pertanyaannya adalah Seberapa pentingnya sih roh kudus itu Atau apa sih pelayanan roh kudus di dalam kehidupan kita Tentu saja yang pertama adalah kita melihat di ayat yang ke-26 Roh kudus itu mengajarkan akan apa yang Yesus ajarkan Kepada para murid-murid dan kepada kita Itu di ayat 26 Lalu juga roh kudus juga memampukan Agar kita hidup bebas dari dosa Saudara pernah bertanya-tanya enggak Kenapa hidup kita itu masih berdosa sih Jawabannya adalah karena roh kudus belum memenuhi hati kita Saudara ada sebuah ilustrasi D.L. Moody pernah berkata kepada orang banyak Dia bilang begini Saudara-saudara adakah yang bisa mengeluarkan udara dari gelas ini Lalu setelah ada beberapa usulan dan lain sebagainya Ternyata dia ada yang bisa Lalu dia Moody cuma dengan santainya Dia bilang, ah gampang sebenarnya Dia ambil gelas yang kosong tersebut Lalu dia isi air itu sampai penuh Dan dia bilang, nah sekarang udara itu sudah keluar dari gelas ini Nah sama juga gambar yang sama Kalau kita mau hidup kita Mengeluarkan dosa-dosa dari kehidupan kita Maka kita harus dipenuhi oleh roh kudus Dan roh kudus itu memampukan kita Untuk bebas dari dosa Lalu yang ketiga lagi kita melihat adalah Roh kudus itu memampukan kita Untuk melakukan misi Tuhan di dunia Saudara saya punya Sebuah sarung tangan Sarung tangan yang putih, yang bagus Dan sarung tangan ini Memang dibesain untuk bekerja Saudara kalau misalnya saya taruh sarung tangan ini disini Lalu saya bilang ke sarung tangan ini Sarung tangan, ambil Alkitab ini Bisa gak? Tentu saja gak bisa Mungkin kita berpikir, oh mungkin sarung tangan ini perlu Di encouragement gitu, dorongan Ayo sarung tangan, kamu bisa Eh ternyata sarung tangan tetap tidak bisa Lalu mungkin saya berpikir lagi Oh mungkin sarung tangan itu butuh Butuh discipleship, butuh pelatihan-pelatihan Training-training Tetap saja tidak bisa Lalu saya berpikir lagi Oh mungkin sarung tangan itu butuh sarung tangan-sarung tangan yang lain Ada sarung tangan-sarung tangan yang lain Untuk bekerja bersama Ya ada sarung tangan, kita bisa mendapatkan multi-etnis misalnya Ternyata juga tidak bisa Taukah saudara, hanya ketika kita memasukkan sebuah tangan yang hidup Yang untuk memenuhi seluruh sarung tangan ini Barulah kita dapat mengangkat Alkitab, firman Tuhan Nah sama juga ilustrasinya seperti itu Ketika roh kudus yang memenuhi semua kehidupan kita Maka kita akan dimampukan untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk janjimu akan memberikan kepada kami penolong yang lain Penolong yang sama seperti engkau Yaitu adalah roh kudus sendiri Terima kasih untuk pelayanan roh kudus Biarlah kami hidup memiliki relasi dengan roh kudus tersebut Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua